Oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohongin Sekarang, apa nih, Kamis 2 Maret 2023 ya IHSG sampai tadi dia naik ya 0,1% Oke Ya, hari ini gue mau bahas saham DEMAS ya Pura Delta Lestari Hari ini naik 4,1% ya Oke, ini karena sentimen laporan keuangannya ya Yang memang harus diakui bagus Gak kayak 2 tahun belakangan kemarin terakhir Kali ini benar-benar pulih dari banyak aspek ya Nah, ini kita lihat bareng-bareng guys Hari ini naik 4% Setahun gimana sih kinerjanya Setahun sih turun 7% ya 5 tahun turun 1% dan maksimumnya gini ya Oke DEMAS ini Ini dia bergerak pengembangan properti Ya, di kota Delta Mas ya Ini Cikarang ya Tiga segmen industri, komersial, dan residensi anak perusahaannya PT Pembangunan Delta Mas Ya Gue tau lah Cikarang itulah DEMAS itu Saham Breder 48M Pemegang saham 57% PT Sumber Arus Mulia Terus Soyjits Corporation 25% dan masyarakat 17% Jadi masyarakat ada sekitar Ya hampir 9 miliar lah ya Dipegang masyarakat Oke Ya bisnisnya Penjualan industri ya Komersial, perumahan, dan bla 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 Sewan Oke Tanpa lama-lama Kita langsung lihat laporan keuangannya DEMAS 4 ya Ekuitas 6,4 triliun ya Di 2020 dia Turun Ekuitasnya 14% ke 5,5 Nah yang disini waktu fase-fase dia Kesulitan ya 2021 pun masih turun 3% ke 5,3 triliun ya Jadi dua ini Jadi fasenya lumayan sulit Nah sekarang dia naik 6,97% guys Ke 5,7 triliun ekuitasnya Nah ini kabar gembira ya Berarti benar gembira bahwa Ekuitasnya nggak lagi turun Tapi naik Artinya ada peningkatan Ya Ekuitas itu model ya Kasarnya kalau kita lihat ini naik Ya at least Kondisi keuangannya masih baik-baik aja Kasarnya gitu Ya Kalau dia udah mulai turun-turun gini ya Berarti lagi ada problem gitu ya Nah itu guys Kenapa kita cek pertama kesehatan dari sini Ini ekuitas memang belum segede 2019 ya Tapi at least ini kabar gembira banget ya guys Kabar gembira banget Ya Jumlah saham beredar 48 miliar guys ya Berarti book value 135, 115, 111 dan sekarang 119 book value-nya Harga rata-rata saham 302, 250, 206 dan sekarang 174 Ya Gue waktu semenjak K3-nya dia bagus Waktu itu Udah mulai akum ya Akum Dan dapet dividen Dan ini Mau bagi final lagi Dan yang gue nggak nyangka K4 dia bisa lebih bagus dari K3-nya ya Jadi lo finalnya bakal dapet gede juga nih Jadi Mungkin bisa tembus ya 15% kalau di total Nanti kita hitung bareng-bareng deh Oke Oke harga rata-rata sahamnya tadi udah ya Oke PBV 2,2 2,1 1,8 Dan sekarang ini PBV terendahnya ya 1,4 Oke ya Laba 1,3 triliun Di 2020 0,9 Naik 1,3 triliun Tapi lo jangan terkecoh guys Waktu itu dia karena ekuitasnya turun ya Makanya kelabannya kelihatan naik ya Tapi sebenarnya kinerjanya saat itu lagi menurun Di 2021 dia parah turun 46% ya Ke 714 miliar ya Makanya langsung jeblok-jeblok gitu ya Nah sekarang dia naik 70% guys Labannya dibandingkan tahun lalu ke 1,2 triliun ya Ini belum menyamai rekor 2019 Tapi ini udah kabar gembira banget guys Kenapa? Karena ini Semenjak 3 tahun terakhirnya Ini pertama kalinya Kita lihat ekuitas naik dan laban naik Nah berarti ini Aranya positif Kalau ekuitas turun labannya naik itu Fiktif Bukan fiktif Agak bahaya ya Apalagi kalau ekuitas turun Labannya turun Wah itu Itu apa namanya Siap-siap terjun bebas itu Ya Itu siap-siap terjun bebas ya Nah ini Ini pertama kalinya Demas itu 3 tahun terakhir ya Dari 2020 Ekuitas naik dan laban naik ya Barengan Oke 70% dan ROE nya 20% bagus 24% bagus 13% ya masih bagus sih Tapi gak sebagus ini Sekarang 20% ya Kalau 20% ya Istimewa lah Bukan bagus lagi Istimewa EPS 27 27 14 Dan sekarang 25 Jadi EPS nya belum sahibat 2019 Tapi udah dekat lah Ya Dividend waktu itu dia bagi 42 Yulnya 13% 151 DPR nya ya Terus Di 2020 Dia bagi 25 DPR 89 Yul 10% Dan ini Kemal 2021 Dia bagi 14 Yul 6% Dan ini 94% ya Dan di 2022 ini Kemarin Intrim Dia udah bagi guys Ya 15 Udah bagi 15 Dan itu Yulnya 8% ya Ya Dia baru bagi 59% Nah Saran dia masih ada Rp10 lagi Kan dia punya Rp25 Guys ya Nyata dia punya Rp10 lagi Rp25 Kurang 15 Kan berarti masih ada Rp10 Nah Kalau kita ngacu ke data tahun lalu 94% Maka Dia akan bagikan Di final ya Rp21 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 Dia kan udah bagi Rp15 Berarti minimal nih guys Dia akan bagi Rp6 nanti Rp6 di final Nih Ya 3,4% Untuk finalnya Lumayan Karena Karena dia udah bagi Di ininya Intrimnya gede 8% Tambah 3,4 Ya Ada 12 12% lah Total lah ya Jadi 12% Jadi finalnya Kira-kira nih guys Rp6 Finalnya itu nanti Akan ada di Dividend History Demas Akan ada di Bulan Rp6 Di bulan apa nih Bulan Juni Finalnya guys Kira-kira Rp6 Ya Rp6 Ya Ini rutinitas Dia bagi dividen juga Kita lihat Dia rutin gak 15 bagi 16 17 18 19 Bagi 20 Ya Dia rutin gak sih Jadi emiten ini Gak pernah bolong Bagi dividen Jadi lo gak usah Terlalu takut ya Berdasarkan Catatan Historinya ya Dia selalu bagi Gak pernah bolong Ya jadi Total dividen Dia bagi tuh Tunggu 25 Emang kali 94% Segitu ya Entah-entah Sorry Sorry 23 23 15 Berarti Dia akan bagi Sekit 5 6 7 9 guys Rp9 Sorry ya 9 Finalnya kira-kira Rp9 Berarti Oh iya 5,1% Guys Wow gede Berarti di total Lama yang kemarin Berarti total Dia Bagian 14% Ya 14% Ya Berarti Total Dia akan Bagian 24 Ini final sih Bakal bagian 9 Total Dia bagian 24 24 lah Kalau ngacu pada data Tahun lalu ya Doain aja Doain aja Oke Berarti Harga fundamental Demas Kalau lo ngacu pada Benjamin Graham Punya cara ya 25 x 10 250 Baru Demas itu mahal Ya Ini masih 174 ya Masih di range-nya Masih di bawah 250 Kalau dari gue Yang ngitung Pakai dividen Kalau dia Bener bagi 24 ya 24 kan Maka kali 10 240 Dan 480 Inilah Kalau dari gue ya Kalau Demas itu Benjamin Graham Ini Oke Jadi itu kira Perkiraan range Harganya Ya Ya Oke guys Jadi Kesimpulannya Ini lagi Arah positif Ya guys Arah positif Dan Kayaknya salah harga Jauh lah Karena yieldnya aja Bisa tembus 14 persenan Ya Untuk Demas Oke guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena Datang Tidak bisa Bong Ya